Halo Youtube, Yutampu disini Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya sehat, baik-baik saja dan berbahagia Oke, sesuai janji saya, saya akan buatkan video singkat tentang pembuatan box BSX-A7 Dengan kerdus ya, sangat simpel Pertama kita buat ukurannya ya Kita tempel panel depan, kemudian kita ukur Kita bikin supaya pas ya Nah, kalau sudah dilubangi bagian tengahnya Untuk apa? Untuk masuk potensio yang ada di depan panel atau modul BSX-nya tadi ya Yang pas ya, ini yang kita ukurkan Harus pas ini Kalau tidak pas, nanti untuk meletakkan potensio-nya agak susah Oke, jangan lupa kalau tipis, itu di-double Saya menggunakan kerdus dari air mineral Dan ini tipis, teman-teman Makanya nanti akan saya dobel Nah, perhatikan kerdusnya tipis Di sini, saya sudah dobel bagian panel depan dan panel belakang Panel samping juga sudah saya dobel Kenapa? Supaya kuat, teman-teman Nah, ini bagian belakang Eh, maaf, ini bagian bawah untuk alasnya Sedangkan ini bagian atas Nah, nanti akan saya buat lubang atau ventilasi Supaya ada sirkulasi udara Ketika bagian dalam box itu panas Ya, nanti kira-kira penempatnya seperti ini Sebelah kiri, ada dindingnya Sebelah kanan juga ada bagian Berarti kan di ujung itu saya tempel kerdus lebih tebal Fungsinya untuk menempelkan lem agar dibu fokok Bagian belakang seperti ini Nanti akan saya buat sesuai dengan ukuran RCA, terminal, dan input AC Dengan bagian depannya sudah selesai nih Sudah saya dobel, sudah diubangi, sudah tebak Saya menggunakan lem putih, teman-teman Bisa juga menggunakan lem castol, bisa Tapi saya pakai lem putih Pertama karena murah, kemudian juga hasilnya bagus Nah, kalau kardus-kardus seperti ini Tipis seperti ini memang harus di lem Harus di dobel Nah, kelemahannya kalau kardus di lem pakai lem putih itu cukup lama Nah, ini lihat prosesnya Ini harus kita tunggu berapa saat cukup lama Dan harus ada cahaya matahari sih, biar cepat Tapi biasanya kokoh kuat Bahkan bekasnya itu mengeras seperti tulangnya Mengeras, nah ini sudah jadi Lihat mengkilat kan Nah, yang mengkilat itu sebenarnya karena lem Lem saya sedikit oleskan pada bagian permukaan luar Jadi lemnya membuat lapisan yang bening gitu ya Nah, sudah jadi teman-teman Tapi belum saya finishing, belum saya chat Ini tampilan dalamnya, ada tempat adaptor Ada lubang ventilasinya Ya, dari pasal minim Kemudian Bagian Atapnya juga sudah saya beri lubang Nanti kita lihat ya Ini kita lihat bagian belakang dulu Sudah saya buat lubang Bagian kanan itu untuk input AC Untuk input AC cukup kecil Karena apa? Karena saya menggunakan OCL 150 Saya kira arusnya kecil Dan bagian tengahnya Bagian tengahnya menggunakan terminal jepit Jadi simple pemasangannya Nah, untuk input saya menggunakan cek RCA saja Oke, beginilah penampakannya teman-teman Tapi belum dicat ya Nanti akan saya cat hitam Boleh juga sih tambahkan kaki-kaki karet Supaya pokok ketika nanti dia berdiri di tempat yang licin Misalnya di lantai atau di meja yang licin Nah, mudah-mudahan menjadi gambaran Nah, ini bagian tutup atasnya Saya beri kasa aluminium Jadi nanti diharapkan udara menjadi lebih dingin di bagian dalam Karena mengalir ke atas Mudah bukan? Nah, saya kira untuk ditiru sangat gampang Jadi tidak usah pakai yang susah kalau ada yang mudah Untuk hasil akhirnya seperti ini Ini sudah dipasang Bagian atas ada ventilasi udaranya Dari kasa aluminium Bagian belakang Ini input RCA Terminal jepit dan AC Bagian darahnya Seperti ini Trafo kecil untuk LED dan kipas Kipas smartphone Trafo 3A Untuk perakitannya akan saya buatkan video pada video berikutnya Jadi bagi yang belum subscribe Silakan di subscribe Agar tidak ketinggalan ketika saya mengupload video yang baru Nah, mungkin itu saja untuk video hari ini Kita ketemu lagi di video yang akan datang Sampai jumpa Sampai jumpa